Saya ingin disampaikan kepada buruh perempuan, juga buruh secara umum bahwa sebetulnya undang-undang celaka ini tidak sama sekali melindungi kita sebagai buruh perempuan, tidak memanusiakan kita sebagai manusia. Dan disebutkan nombor topik itu juga berpotensi pada saat buruh misalnya meninggalkan lokasi pekerja dan dia memerahasi, maka itu berpotensi bahwa nanti yang diupah itu hanya pada saat buruh bekerja. Jadi pada saat buruh memerahasi itu dianggap tidak bekerja. Hal-hal seperti itu sangat berpotensi ada di RUU Celaka ini. Nah kenapa kita harus melolak Omnibus Lecilaka ini? Karena secara substansi seperti inilah pasal-pasal yang saya sebutkan, ini nyaris atau bahkan semuanya tidak berpihak kepada buruh, baik pada buruh perempuan maupun kepada buruh secara umum. Dan kemudian proses Omnibus Lecilaka ini juga akan berdampak terhadap Angkatan Tenaga Kerja Muda. Jadi mereka-mereka yang saat ini ada di bangku kuliah, bangku sekolah, dan lain-lain bersiap-siap untuk menjadi tenaga kerja yang tidak akan pernah punya mimpin menjadi tenaga kerja tetap. Ya mereka selamanya akan menjadi buruh kontrak bahkan magam dan bahkan menjadi tenaga kerja borongan. Jadi tidak menghargai proses pendidikan yang didapat selama bertahun-tahun dengan kualitas yang baik, dengan prestasi yang baik, tetapi di dalam Omnibus Lecilaka ini berpotensi tidak menghargai anak-anak muda yang sebetulnya mereka adalah sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian proses Omnibus Lecilaka Kerja yang kerja tayang ini justru membuat kita semakin curiga. Bayangkan misalnya saat ini, di saat pandemi, DPR begitu getol membahas Omnibus Lecilaka ini. Dan kemudian menegasikan bagaimana sebetulnya rakyat melakukan penolakan secara masif. Jadi penolakan itu tidak didengar atau hanya dianggap oleh angin lalu. Dan proses kerja tayang inilah yang membuat kita kemudian menyimpulkan ada apa sih sebetulnya DPR kita ini? Kok sepertinya pembahasannya sedemikian diam-diam, sedemikian tidak demokratis, sedemikian tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat, justru karena itulah kemudian kita meyakini bahwa sebetulnya ada apa-apa. Dan ada apa-apa itulah yang kemudian tadi disebutkan oleh Bumi ini bahwa sebetulnya keberpihakan dari Omnibus Lecilaka ini bukan kepada rakyat, tetapi kepada korporasi. Jadi kemudian seruan kami adalah melakukan penolakan terhadap Omnibus Lecilaka untuk seluruh rakyat dan kepada pemerintah, kepada DPR yang masih mau mendengar aspirasi dari rakyat. Harus segera menghentikan proses pembahasan Omnibus Lecilaka, batalkan Omnibus Lecilaka, dan harus mendengarkan aspirasi dari rakyat. Terima kasih telah menonton!